Buya Yahya menjawab saya sampai akhirnya saya bilang kalau dia main game lagi itu berarti talak buat saya tapi suami saya tetap main game lain saya bingung Buya apakah itu berarti saya sudah ditalak sama suami saya mohon penjelasannya baik saya jawab dari yang terakhir wanita tidak bisa mencerai wanita tidak akan bisa mencerai maka kisah Anda tidak akan terjadi cerai Anda berkata wahai suamiku kalau kau main game lagi berarti aku tercerai enggak bisa kecuali seorang suami yang ngomong kepada istri hei istriku kalau kau main game kau akan tercerai jadi cerai namanya talak betaklik jangan menggantungkan soal tapi kalau seorang istri yang berkata tidak ini yang pertama yang kedua jawabannya lebih penting suami anda lebih senang sama game pertanyaannya jadi gini dulu dalam menyelesaikan masalah itu perlu koreksi diri mungkin anda sudah selama ini anda tidak bisa jadi game buat suami anda mungkin Anda tidak menarik lagi bagi anda tidak pernah mungkin mesra dengan suami anda tidak koreksi dulu lho mungkin suami anda sudah tidak mesra dengan anda, sumpah kalau ketemu anda sudah tidak indah lagi mungkin anda tidak main game tapi anda main HP terus juga bikin sumpah lho ya yang suka HP-an tuh atau anda senetron terus suami datang makan sendiri kotak-kordek nonton senetron istrinya diajak ngomol gak nyambung main game berarti anda yang bikin dia bikin main game baik jadikan diri anda game buat suami anda pertama seneng dengan anda mesra dengan anda baik dengan anda dan seterusnya kemudian kalaupun anda ingin mengingatkan suami bukan serta-merta anda minta cerai itu kalimat gak manis itu mungkin anda sudah mesra sudah baik dan sebagainya perlu anda mengingatkan suami nah ini babnya kalau mengingatkan kalau anda ingin mengingatkan kepada suami atau suami ingin mengingatkan kepada istri tentang sesuatu yang tidak ia sukai atau sesuatu kebatilan atau ketidakbenaran maka ada aturannya bukan dengan cara seperti itu mana cerai? apa itu? maka selalu kami hadirkan dua hal ringkasnya dua hal, rinciannya adalah albab menasihati dan dicari keterangan tentang nasihat dan menasihati intinya dua hal, yang pertama wahai istri yang solehah tadi kalau anda ingatkan suami anda tentang game jelas jangan dengan kasar minta cerai apa itu apa gitu aja kok ya yang pertama adalah jangan sampaikan kebenaran pada saat itu juga artinya kalau anda ingin mengingatkan anda harus pilih waktu yang tepat jangan lagi main game anda ingatkan tentang game dibanting anda saat game nya nanti tapi kalau anda ingatkan dia pasti saat lepas dari game mesra lagi main bersama lalu katakan bang indah sekali begini bang Masya Allah panjang lebar, sanjungan ini saya boleh minta satu bang biar enak terus kayak begini, apa sih yang tolong dong bang ya demi aku kurangi game, kalau ngomongnya lagi enak mikir-mikir suami dia besoknya mau game sembunyi-sembunyi dari istrinya masih hobi game dia tapi gak bebas di depan istri paling gak sembunyi di kantor paling ganggu kekerjaannya sudah mulai akhirnya suaminya istrinya manis terus kalau ngomong caranya indah milih waktu yang tepat lagi main game diingatkan, ya rahme lah nanti sama pak kalau ngingetin istri harus tahu dong kapan kalau laki istri melakukan kesalahan anda ingatkan pak rebut saat itu langsung asin masakannya jadi harus tahu, jadi laki mesra, laki indah ngingetin yang boleh saya ngomong, dikit aja apa sih bang, janji loh ya, gak boleh marah enak dah janji jadi kebenaran tidak harus langsung kadang-kadang kita ini kebenaran tidak harus langsung diucapkan saat kita melihat kesalahan jadi kita perlu mensiasati kapan waktu yang tepat itu penting waktu yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah anda sendiri mungkin bagi yang bertanya bisa anda lakukan mungkin minta tolong orang lain yang bakal didengar omongannya sebab suami istri ada faktor kedekatan sehingga namanya nasihat-menasihati kurang begitu berlaku seolah-olah sudah sepangkat ini suami istri kan mitra sebenarnya mitra, sering mitra dalam mengingatkan mestinya cuman ada kesembungan disini istri susah diingatkan suami, suami itu, itu umum maka perlu ingatkan orang lain yang bakal didengar artinya pak, jangan sok anda ingin nyelesaikan masalah dengan lidah anda anda ingin langsung ingatkan suami, belum tentu anda dengar baik, apakah orang lain, orang tuanya, atau kiai, atau ustadz tapi dengan bahasa yang halus, jangan sampai ada kesan anda mengadu-adu mau marah kepada anda, tapi anda gak ada kan gak ada, baca lagi di atasnya kadang ini bermakna sekali cara itu jadi, kadang tidak harus dengan lidah anda cuman biasanya dari kita tuh pengen nyelesaikan masalah langsung, eh tambah ngajak perang bikin surat cinta yang indah, selesai abis itu apa? ditutup sama suami, mikir istrinya datang dia malu gengsi suami, pola-olah gak baca baca surat belum? belum gak usah ditanya kalau sudah tahu baca, gak usah ditanya kalau sudah baca suratnya, belum, mesti gitu nanti ya kan, gitu kan modelnya biasa ada kesombongan diantara kita ini kita paham, makanya kita perlu siasat juga dalam ingat mengingatkan, sehingga nanti baca gak usah ditanya dan baca, kalau sudah berubah kertasnya, mesti sudah dibaca nanti lihat perkembangannya gak usah, nah baru begitu bang, gak usah ngomong gitu juga biarkan saja, namanya ingatkan kok, halus seperti itu ya koreksi diri yang pertama dan kalaupun anda mengingatkan, ambil dua cara ini semoga Allah menjadikan hidup anda indah wa'allahu alam bisawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati